selamat menikmati soal pandemi kegiatan begini masih tidak boleh di aturan pergut nomor 41 yang dibolehkan hanya kapasitas 50% dari lokasi ini itu nanti kalau sudah ada aturannya dibacakan nanti saya bacakan nanti yang nomor 2 kegiatan apapun sekarang dibolehkan asalkan tidak meninggalkan protokol kesehatan kegiatan mantenan, kegiatan fitanan, pengajian semua dibolehkan ada dasarnya hanya selama pandemi sekali lagi masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan semua izin semua pemberitahuan ini sudah kesepakatan segeras mulai dari kabupaten sampai kecamatan kegiatan dibolehkan ada yang syarat ini saya bacakan syaratnya ini urung anda ini ini izin atau pemberitahuan yang sudah masuk ke saya dan ini sudah ditandatangani oleh Satgas temah-tahui saya salah satu barang yang wajib dan harus dipenuhi oleh penyelenggara termasuk undangan saya bacakan ya saya bacakan ini ya protokol kesehatan penjagaan ini ntar-ntar semua gak pakai masker ya satu nomor 2 ya mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir dan hand sanitizer ketiga menjaga jarak ya menjaga jarak atau physical distancing kemudian bersedia dilakukan pemenyelenggaraan ini aturan yang harus saya sampaikan kemudian yang ketiga ikut peduli terhadap protokol kesehatan ini dari punjung atau undangan sekarang saya bacakan kewajiban bagi tuan rumah ya penanggung jawab kegiatan atau panitia wajib satu menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan saya melihat masih belum ada yang kedua menyiapkan sarana-prasarana protokol kesehatan seperti masker tempat cuci tangan dan hand sanitizer saya melihat sepertinya belum ada yang ketiga membatasi jumlah pengunjung ya undang atau undangan sebanyak maksimal 50% dari kapasitas ini kalau kapasitasnya ini 300 berarti yang boleh hanya 150 ya kemudian yang keempat melarang pengunjung atau undangan yang tidak mematuhi protokol kesehatan harusnya yang tidak pakai masker dan sebagainya tidak boleh masuk ya kemudian yang kelima menjaga keamanan dan ketipan ya yang keenam yang keenam tidak menyelenggarakan hiburan rakyat apapun seperti orkest karaoke elektron dan sebagainya tidak ada dari awal makanya setiap peminta atau pembuka yang ke kantor itu sudah saya tinggal penjelasan sebenarnya saya Polsek Polri sangat-sangat memahami keinginan Tuan Rumah Pak Soma dan lain-lain di wilayah Kraksan ini apabila ada kejatan untuk putranya ingin mengeriahkan saya paham sekali ya karena mohon maaf karena ini pandemi dan aturannya begitu untuk kesementara di pending dua bulan sebelum hari ini Bapak-Bapak belum bisa mengadakan acara ini ya penikahan juga boleh semuanya masih tidak boleh tapi sekarang dibolehkan artinya pemerintah sudah memikirkan juga ya kebutuhan dari penikian masyarakat ya semua dibolehkan asalkan tetap mematuhi protokol kesehat Yes this is this is the Sub indo by broth3rmax